Intro Pemirsa Jember 1 TV Saya saat ini berada di Dusun Sumberjo Desa Gelundengan, Kecamatan Muluan Malam hari ini ada lonjatan kiriman banjir susulan Sehingga air saat ini mencapai ketinggian kurang lebih 1 meter setengah Sehingga mengakibatkan ada hampir 500 rumah warga yang terendam air pada malam hari ini Sehingga aktivitas warga saat ini berupaya untuk mengevakuasi warga-warga untuk dibawa ke yang paling tinggi Tim Satgas dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana Kebupaten Jember Dibantu anggota TNI Korami Luluhan dan sejumlah relawan Terpaksa mengevakuasi sejumlah warga Dusun Sumberjo Desa Gelundengan, Kecamatan Muluan yang terjebak di dalam rumah Saat banjir setinggi 1,5 meter menerjang pemukiman mereka Karena keterbatasan alat, satu persatu warga dievakuasi ke dataran yang lebih tinggi Dengan menggunakan perahu rakit dari pohon pisang Salah satunya Heni, ibu rumah tangga ini dirinya mengaku terjebak di dalam rumah bersama anggota keluarganya Saat banjir menerjang rumah mereka Dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter Dan dirinya akan mengungsi bersama anggota keluarganya ke rumah kerabatnya di desa Balunglor Di Balung Di Balung Ini ketinggian air sampai berapa meter Sampai masuk rumah Satu meter lebih mbak ya Iya Satu meter lebih Ini sudah sejak jam berapa tadi Banjirnya Banjirnya mulai habis sisa Habis sisa Jam 7 Rencana ini mau mengungsi ke Balung ya mbak Apa saja yang dibawa mbak Gak ada, cuma bawa selimut sama baju Oh gitu ya Ini ada berapa keluarga yang mau mengungsi ke sana Tadi sudah 3 Sekarang 4, 7 7 ya Diperkirakan terdapat 500 rumah warga yang terendam banjir di dusun sumberjo desa Gelund dengan kecamatan Uluhan tersebut Dari Uluhan, Bambang Sugiarto, Jumersatu TV melaporkan Dari Uluhan, Bambang Sugiarto, Jumersatu TV melaporkan